Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? I hope you are fine and healthy Kaifah halukum Alhamdulillah Anabihoyir Minggu ini kita akan belajar tema 2 Subtema 3 Pembelajaran 3 Oke Lihat slide berikut ini Pada pembelajaran 3 kali ini Ustazah sudah menyiapkan beberapa gambar disini Dengan beraneka bentuk Ada bentuk balok Ada bentuk tabung Bola Dan kubus Disini Ustazah memiliki gambar buku Lalu ada tempat sampah Ada lampu Selanjutnya yang sebelah atas Tempat pensil Lemari Dan penghapus Oke Kita mulai dengan belajar bentuk balok Disini balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama Yaitu sisi atas dan sisi bawah Sisi samping kiri dan samping kanan Sisi muka dan belakang Nah disini Ustazah memiliki beberapa macam bentuk balok Coba beri tanda centang pada gambar yang berbentuk balok Kira-kira yang mana ya Oke Ustazah beri satu contoh Disini Ustazah akan menjawab nomor 7 Gambar yang berbentuk balok Lalu bagaimana menurut kalian Apa jawaban kalian Selanjutnya adalah bentuk kubus Disini kubus memiliki 6 sisi Bentuk dan ukurannya sama Pada gambar disini Coba mana yang termasuk gambar yang berbentuk kubus Oke Ustazah akan berikan satu contoh Gambar yang termasuk bentuk kubus Disini Ustazah akan memberikan kotak merah pada gambar tersebut Oke selanjutnya yaitu bentuk bola Untuk bentuk bola ini kalian sudah menemukan di kehidupan sehari-hari kalian Biasanya kalau yang laki-laki Pasti sering menggunakan bentuk bola ini Contohnya untuk bermain sepak bola Betul kan? Coba beri tanda centang pada gambar yang berbentuk bola Disitu banyak sekali gambar-gambar yang termasuk bentuk bola Oke Ustazah akan berikan satu contoh yang akan Ustazah beri kotak merah Oke bentuk yang terakhir yaitu bentuk tabung Disini bentuk tabung memiliki tutup dan alas Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama Nah coba mari kita beri tanda centang pada gambar yang berbentuk tabung Kira-kira yang mana ya Oke Ustazah akan beri satu contoh gambar yang berbentuk tabung Disini Ustazah akan memberikan kotak merah pada gambar yang berbentuk tabung Nah itu tadi materi yang Ustazah sampaikan Semoga bisa bermanfaat Pesan dari Ustazah yaitu yang pertama Don't forget to pray on time Kedua Don't forget to read Holy Quran Dan yang ketiga Don't forget to obey your prayer And be careful See you Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh